Intro Halo guys, halo everyone Welcome back to my youtube channel Jadi dari video kali ini Aku bakal nge-review produk Yang belakangan ini lagi Happening banget di Indonesia, yang produk itu adalah Serum dari Korea Natural Pacific Yang Fresh Hair Origin Serum Jadi aku Kayaknya udah telat banget untuk nge-review Produk ini, tapi gak apa-apa Aku mau pake beberapa Bulan dulu, baru aku review ke temen-temen Dan ini aku belinya pas lagi Happening-haipeningnya banget Dan aku baru bisa nge-review Sekarang, setelah 4 bulan Aku pake serum ini Dan daripada kebanyakan Nomong, kita langsung aja ke Review-nya, dan keep on watching Jadi produk ini itu Dari Korea, dan Beberapa bulan yang lalu Ini happening banget Dari beberapa beauty vlogger Beauty blogger Dan ngeracun banget untuk ngebeli Dan akhirnya aku beli juga Pertama, aku bakal nge-review Dari segi produk Bukan, dari segi packagingnya Jadi di luarnya itu ada kotak Warna kuning gitu Terus botolnya itu Botol kaca Jadi sebelumnya itu Botolnya gak kayak gini Bentukannya Bentukannya gak kayak gini Jadi ini packaging-an yang baru Terus ada drop pipetnya Drop pipetnya Jadi untuk memudahkan kita Buat ngambil Ngambil serumnya Jadi karena packagingnya Botolnya kaca Jadi untuk traveling gitu Aku kurang suka Karena mudah banget pecah Dan harganya juga lumayan Kalau pecah Dan ini juga agak berat Dan memakan tepat Soalnya ukurannya juga cukup besar Dan katanya ini terbuat dari Kulit jeruk itu Aku juga gak tau Apakah kulit jeruk Atau isian jeruk Yang penting ini Baunya kayak jeruk Dan komposisinya Ada yang jeruk gitu Aku mau nge-review bagian isinya Jadi isinya itu Baunya kayak bau Bau jeruk gitu Dan sesuai dengan iklannya Kayak banyak banget Jeruk-jerukan gitu Kayak kulit jeruknya Jeruknya Kayak kulitnya Jeruknya Terus juga Isian dalamnya Cairan minyak gitu Tapi Tapi gak terlalu berminyak gitu Lebih encer Ini aku mau tetesin Di kulit aku Jadi kayak gini Maaf ya Tangannya agak gelap Soalnya aku anak motor Soalnya aku anak motor banget gitu Jadi mudah banget Untuk ngeresap di kulit Jadi gak Kayak Kilang minyak itu Kayak pabrik minyak itu Jadinya Kayak gitu Jadi Wanginya itu Bikin Relax Kayak aroma terapi gitu Terus aku mau Nge-review Dari Fungsinya Yang Tertera di google Atau dari beauty vlogger Atau Beauty vlogger gitu Jadi Manfaatnya itu Ada beberapa Yang pertama Menyamarkan keriput Yang kedua Menghilangkan kebedo Yang ketiga Menghilangkan kantung mata Yang keempat Mencerahkan Yang kelima Melembutkan Yang keenam Menyeimbangkan warna kulit Yang ketujuh Mengontrol minyak Yang delapan Menghilangkan bekas jerawat Yang kesembilan Menghilangkan flag hitam Yang kesepuluh Menyegarkan kulit Yang kesebelas Membuang sel kulit mati Yang kedua belas Memberikan vitamin Dan itulah beberapa fungsi Yang tertera di google Dan juga dari beberapa Beauty vlogger Lain gitu Jadi aku udah Mengambil beberapa fungsi Tapi tidak semua fungsi ini Bekerja di wajahku Atau terdapat di wajahku Setelah memakai serum ini Dan aku pakai serum ini Beberapa bulan yang lalu Aku belinya di bulan Agustus Jadi aku pakai Pas barangnya datang Malamnya aku pakai Dengan beberapa Skincare Seperti krim malam gitu Jadi setelah beberapa hari Aku pakai gitu Aku ngalamin jerawatan parah Di bagian pipi sini Jerawatan parah gitu Dan aku gak tahu Ini penyebabnya itu Karena serumnya Atau krim malamnya Jadi aku hentikanlah Kedua produk ini Dan aku hentikan Krim malamnya Aku hentikan serumnya Dan akhirnya jerawat aku Juga lumayan udah Kurang dikit Dan akhirnya aku Pakai serum ini lagi Dan ternyata Emang gak bikin jerawatan Di wajahku Cuman bikin beruntusan Beruntusan Dan itu masalah baru Masalah baru di aku Tapi aku tetap pakai Karena ini bagus Untuk melembabkan wajah Terus akhirnya Beruntusan makin banyak Dan aku berhenti lagi Untuk makanya beberapa minggu Terus setelah aku berhenti Aku ubah pola makan Ubah pola hidup Dan banyak minum air putih Dan nanti aku juga bakal bikin Video Cara ngilangin jerawat Pasukin ke rutin Dengan mengubah pola hidup Pola makan gitu Jadi kalian harus stay tune terus Jadi setelah aku Banyakan minum air putih Aku lanjut pakai ini lagi Dan ternyata Emang ini lumayan bagus Lumayan bagus ya Gak terlalu bagus Jadi ini tuh lumayan bagus Jadi Setelah 4 bulan aku pakai Gak sampai 4 bulan sih Mungkin 3 bulanan Aku pakai ini Beberapa perubahan yang terlihat Di wajah aku itu Adalah Yang pertama itu Wajah aku jadi lembab Jadi aku pakainya Di malam hari Aku tetesin 3 tetes 3 drop gitu Di wajah Terus aku Ratakan Aku ratakan Dan paginya Bikin kulit lembab gitu Gak bikin kulit Terlalu minyakan Terlalu minyakan Bikin kulit glowing gitu Kesannya jadi glowing Gak berminyak gitu Terus yang kedua Bikin kulit cerah Terus di wajah aku juga Ngilangin Garis senyuman Karena aku sering senyum Terus Ngilangin bekas jerawat Bekas jerawatnya Ngilangnya juga Gak terlalu banyak Dikit ngilangin bekas jerawat Terus juga Ngecilin pori-pori Dan yang paling Kusuka itu Yaitu ngecilin pori-pori Walaupun Ngecilin pori-porinya Gak langsung kecil gitu Harus Nunggu prosesnya Karena ini Emang bahannya Emang agak natural-natural gitu Katanya Emang butuh proses gitu Jadi kulit kita itu Berbeda-beda Prosesnya juga berbeda-beda Aku baru pake 3 bulan Baru keliatan hasilnya Dan hasilnya itu juga Gak terlalu Wow gitu Dan juga kulit kita itu Berbeda-beda Setiap orangnya Kalian ada yang cocok pake ini Ada yang tidak cocok pake ini Ada yang sedang Ada yang Emang butuh proses Lama banget Jadi kalo Kalian pake ini Mesti sabar banget Mesti sabar Terus juga Kalo kalian gak sabar Gak usah beli ini Karena kalo kalian orangnya Gak sabar gitu Kalian bakalan Minggalin ini Dan buang-buang Duit Untuk Beli ini Dan kalian gak pake Karena prosesnya Emang lama banget Dan ini harganya cukup Lumayan Aku belinya Rp180.000an Gak tau sekarang berapa Dan kalo disuruh Beli lagi Kayaknya aku gak bakalan Beli lagi Kalo ini habis Karena emang Lama banget Di wajah aku Karena aku Mungkin orangnya Kurang sabar Tapi aku lumayan sabar sih Soalnya Udah 3 bulan Tapi hasil yang Keliatan gitu Gak terlalu signifikan Gitu kan Gak terlalu wah Gitu Jadi ini untuk Untuk Melembabkan Mengecilkan pori-pori Bagus Tapi untuk yang Fungsi-fungsi lain itu Gak terlalu Keliatan di wajah aku Jadi Itulah beberapa review Walaupun gak lengkap Dari aku Karena Aku gak Begitu pro Dalam nge-review produk Jadi Buat temen-temen Yang pengen beli Silahkan beli Yang pengen gak beli Yang apa-apa Jadi Buat temen-temen Yang suka dengan review Aku pada Kali ini Review tentang serum ini Jangan lupa di like Lalu komen di bawah ini Selanjutnya Aku harus bikin video apa lagi Lalu subscribe channel youtube aku Dan aktifkan notifikasinya Biar kalian dapat Notif kalau aku update video baru Dan Share ke temen-temen kalian Share ke social media Kalian Biar Temen-temen kalian tau Dan dapat informasi Tentang video aku Dan juga Terima kasih udah nonton videonya Sampai habis Dan see you the next video Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya